Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Muntok, Bangka Barat, harga beberapa komoditi pangan mengalami penurunan. Penurunan harga terjadi pada cabai rawit kampung kualitas pedas yang dijual dengan Rp55.000 per kilogram. Cabai merah besar kualitas super Rp32.000 per kilogramnya, termasuk cabai rawit hijau dan cabai hijau besar yang mengalami penurunan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Selain itu, harga telur ayam juga turun Rp200, yakni Rp2.000 per butir menjadi Rp1.800 per butir. Sementara itu harga bawang dan beberapa bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, tepung sagu, beras masih normal, tidak mengalami kenaikan termasuk sayur mayur. Agen Sembako memastikan menjelang perayaan Idul Fitri, harga kebutuhan pokok akan naik sebab meningkatnya permintaan konsumen. Cabai mengalami penurunan Pak, sekarang Rp32.000 harganya. Cabai apa itu? Dari harga Rp40.000 lebih. Cabai apa? Cabai merah Pak. Besar. Cabai besar? Kecil? Cabai kecil Rp55.000 yang lokal. Untuk telur? Untuk telur turun dikit Pak, Rp1.800.000. Jadi untuk yang lainnya minyak goreng, beras, gula pasir, sagu, normal ya? Minyak goreng normal. Berapa itu? Minyak goreng tergantung dari merek Pak. Yang merek-merek. Kampur turun Rp17.000 sekarang. Untuk minyak kita harusnya ada? Minyak kita kosong stoknya Pak. Kosong ya? Kosong. Ini ada kenaikan apa saja nih? Belum ada. Belum ada untuk saat ini Pak. Belum ada ya? Dari hamil Rp20.000 pasti karena. Mendekati hidung-hidung nanti ya? Ya pasti, Pak. Bantu sekarang memang belum. Tapi untuk cabai rawit kampung sekarang berapa? Rp55.000. Rp55.000. Dari harga Rp70.000 itu Pak. Sayur-mayur. Normal semua Pak. Bumbu dapur. Aman normal. Dari Kabupaten Bangka Barat Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.